. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat mengatakan PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Di antaranya seorang Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda, terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum, KPU. Menurut dia dalam gugatan ke CEMK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif, TSM. Oleh karena itu, tim hukum telah mempersiapkan bukti yang kuat agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal dua alat bukti. Dia menegaskan bahwa bukan hal baru bila CEMK memutuskan melakukan pemilu ulang, karena hal seperti ini sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar kepersidangan seperti pakar sosiologi masa. Lebih lanjut, Henry menuturkan kekalahan Ganjar Mahfud di Jawa Tengah, Jateng, juga tidak terlepas dari mobilisasi kekuasaan. Padahal Ganjar pernah menjabat gubernur di provinsi itu selama 10 tahun, dan Jateng merupakan basis suara PDI perjuangan. Ditegaskan, pihaknya nanti bisa membuktikan di MK terjadi mobilisasi kekuasaan mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intim diasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.